Intro Salam saudaraku Salam sukacita buat kita semuanya Senang bertemu kembali dengan saudara dalam renungan harian ini Dan sebelum kita memulai renungan kita Marilah kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Bapak yang baik, terima kasih buat segala kasih dan anugerahmu Penyertaanmu yang sempurna dalam hidup kami Sehingga kami Tuhan boleh berkesempatan untuk dengar-dengarkan firmanmu Tuhan Lewat renungan harian ini Kami berserah diri kepadamu Tuhan Dan hati kami terbuka untuk kebenaran firmanmu Marilah Tuhan engkau berotoritas menguasai seluruh hidup kami Untuk kami dapat mengerti dan memahami akan renungan harian ini Bapak di syurga Kebenaran firmanmu juga Tuhan hidup dalam hidup kami Untuk memenggerakan kami Tuhan dapat melakukan segala kebenaranmu Bapak yang baik kami menyerahkan juga hambamu yang akan menyampaikan renungan ini Urapanmu boleh terjadi buat hambamu Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Dipuji, dihormat, dimuliakan, ditinggikan engkau Tuhan Hari ini kekal untuk selama-lamanya Haleluya Amin Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Dengan satu tema Beda dengan dunia berubah dengan firman Yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2 Demikian kebenaran firman Tuhan Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna Amin Saudaraku, Roma 12 ayat 2 adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma Dalam surat ini Paulus menyampaikan ajaran-ajaran teologis dan etika Kristen Bagian yang mengandung ayat ini terletak dalam bagian akhir dari bab 12 ini Dari pasal 12 ini Dimana Paulus memberikan nasihat praktis Tentang bagaimana umat Kristen harus hidup sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah Ayat ini menjadi landasan etika untuk hidup sebagai orang percaya Paulus dengan tegas mengingatkan kita untuk tidak mengikuti pola hidup Dan nilai-nilai dunia yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip iman Kristen Ia membedakan antara cara hidup dunia dan cara hidup yang dikehendaki oleh Allah Tidak menjadi serupa dengan dunia Paulus mengajak kita untuk tidak menyesuaikan diri dengan pola hidup dunia yang seringkali Didorong oleh keserakahan, kepuasan duniawi, dan nilai-nilai yang sementara Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup secara kudus dan berbeda dari dunia Membedakan diri dari dosa dan kejahatan yang ada di dalamnya Berubah oleh pembaharuan budimu Paulus menyampaikan bahwa transformasi hidup yang sejati dimulai dari dalam Yaitu dengan pembaharuan budi Budi adalah inti dari pemikiran, perasaan, dan kehendak kita Allah mengajak kita untuk memperbaharui budi kita dengan firmannya dan kuasa roh kudus Ini adalah proses yang terus menerus di mana kita harus terus berusaha untuk meninggalkan cara hidup lama Yang didominasi oleh duniawi dan menggantinya dengan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah Membedakan kehendak Allah Dengan memiliki budi yang diperbaharui Kita akan memiliki kemampuan untuk membedakan dan mengenali kehendak Allah Ini berarti kita dapat memahami apa yang baik, yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna menurut pandangan Allah Dalam hidup sehari-hari, kita dihadapkan pada banyak pilihan dan situasi Dan memiliki budi yang diperbaharui memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan berkenan kepada Allah Saudaraku, Roma 12 ayat 2 mengajarkan tentang pentingnya hidup yang berbeda dengan dunia Dengan tidak menyesuaikan diri dengan pola hidup duniawi Tetapi berubah melalui pembaharuan budi yang dilakukan oleh firman Allah dan kuasa roh kudus Dengan memiliki budi yang diperbaharui Kita dapat mengenali dan memahami kehendak Allah Sehingga hidup kita menjadi berkenan kepadanya Dalam kehidupan sehari-hari, ayat ini menjadi panggilan bagi kita untuk hidup secara kudus Dan mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam segala hal Dengan demikian, kita akan menjadi terang di tengah kegelapan dunia Dan memberikan kesaksian hidup akan kasih dan kebenaran Tuhan kepada orang di sekitar kita Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Marilah kita tutup renungan harian ini dalam doa Bapak yang baik, terima kasih buat kasih dan anugerahmu Tuhan yang begitu melimpa dalam hidup kami Terlebih dalam hari ini kami menerima kebenaran firmanmu lewat renungan harian ini Tetaplah menuntun kami Bapak di surga untuk kami dapat melakukan kebenaran firmanmu Kami bukan hanya pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firmanmu Tuhan Mari Bapak di surga sanggupkan kami untuk melakukan kebenaran firmanmu Seturut daripada maumu Tuhan Supaya kami berkanan kepadamu, menjadi berkat bagi semua orang Dan menjadi kemuliaan bagi namamu Tuhan Terima kasih Bapak di surga, inilah kehidupan kami Kami berserah diri kepadamu Tuhan, tuntun kami dalam setiap kehidupan kami Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Dipuji, dihormat, dimuliakan, ditinggikanlah engkau Tuhan Hari ini kekal untuk selama-lamanya, haleluya Amin Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua Haleluya, amin Terima kasih Tuhan Yesus